Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Ruby Kemarin kita sudah belajar mengenai atribut asesor di dalam file tersendiri Kali ini kita akan belajar mengenai deklarasi setter dan getter Kita langsung saja Untuk deklarasi kelas di dalamnya kita dapat mengatur dan mengambil data menggunakan setter dan getter Lebih jelasnya kita bisa mengkopikan script yang ada di powerpoint yang ada di deskripsi yang bisa teman-teman download Kemudian kalian bisa menggunakan notepad yang biasa kalian gunakan Kemudian bisa kalian namakan dengan nama deklarasi get.rb Kemudian kalian juga bisa menjalankannya dan membuka terminal Pastikan kalian sudah ada di dalam folder tempat di mana kalian menyimpan programnya Kemudian kalian bisa menjalankan program tersebut dengan mengetikan ruby nama file ruby yang telah kita buat dek classget .rb 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 kemudian kalau muncul dari hasil script di atas disini saya akan menjelaskan mengenai setter dan getternya Pertama kalian membuat dulu konstanta kelas defaultnya dengan isian bahan default bulu kemudian kita membuat setter dan getter untuk menginstance variable merknya kemudian kita buat getter untuk mengambil atau mengget tahun desain kemudian kita membuat setter untuk mengeset stoknya tersebut ada atau tidak dengan menginstance variable ada stok selanjutnya kita membuat metode yang dipanggil pada saat kelas baju di inisialisasi dan memanggil merknya kita mengeset merknya ini dengan isian nil jadi merknya masih kosong dan ini metode untuk pemanggilannya selanjutnya kita bisa menggunakan metode return boolean dengan menggunakan tanda tanya kalau untuk mengecek apakah stok tersebut tersedia atau tidak kemudian kita membuat setter dan getter tersendiri kita membuat getter tersendiri kita akan memanggil data tersendiri dan mengecek kondisinya apakah tersendiri ada kalau belum ada maka seringnya belum tahu kemudian jika tersendiri ada kita akan mengeset tersendiri melalui inputan inputannya nanti bisa kita masukkan di kelas baru kemudian disini kita membuat kelas method self nama item kita membuat atau mengeset nama item dengan nama itemnya adalah baju bagus kemudian kita membuat kelas method juga kemudian kita membuat kelas method juga menggunakan kelas method untuk nomor rak kita masukkan nomor raknya kemudian untuk nestor kelasnya kita buat nestor kelas kain dengan mengisikan nama nama kainnya adalah kain katun kemudian kita membuat turunan kelas baru dan mengeset kelas baju ini dengan nama bajunya adalah dengan merek yang tadi merek default kita set menjadi batik kemudian kita masukkan kita memanggil desainer baju karena desainer bajunya di atas ini belum di definisikan maka disini muncul desainernya belum tahu kemudian kita buat set setter kita membuat set desainernya adalah xyz maka disini sudah muncul untuk desainernya adalah xyz kemudian kita buat juga memanggilan untuk nama item nama itemnya adalah baju bagus dimana kita sudah set di kelas methodnya tadi nama item baju bagus maka muncul dia disini kemudian kita panggil juga nomor rak dan juga kelas nama item tadi selanjutnya kita panggil juga bahan defaultnya bahan default yang sudah kita buat dengan nama bulu maka muncul disini kemudian kita buat lagi pengesetan pengeset untuk kain dan kita memanggil settingan untuk isian kain dari nested class yang sudah kita buat dengan nama kainnya adalah kain kartun maka disini muncul kartun saya rasa cukup sekian untuk penjelasan mengenai deklarasi setter dan getter yang ada di ruby selanjutnya dalam video tutorial selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan akses atau akses modifier di dalam ruby sekian terima kasih dan selamat belajar selamat menikmati